Setelah dilaporkan hilang sejak Sabtu, seorang ABK asal Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, akhirnya ditemukan. Tim Basarnas gabungan menemukan salah satu ABK kapal motor Mutiara I tersebut dalam keadaan tewas. Korban dilaporkan hilang karena kapal motor Mutiara I yang membawanya bersama empat rekannya terbalik akibat dihantam ombak di kawasan Taman Nasional Komodo. Kapal itu terbalik di dekat perbatasan zonasi Taman Nasional Komodo yang tidak jauh dari Pulau Sebayur Kecil, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Dalam insiden tersebut, empat ABK dalam kondisi selamat. Sementara korban tewas diketahui bernama Lukas Pasusi berusia 40 tahun. Kapal motor Mutiara I tersebut diketahui mengambil pasir secara ilegal di kawasan Taman Nasional Komodo. Diduga karena melebihi batas muatan, kapal Mutiara I akhirnya terbalik akibat dihantam ombak. Terima kasih telah menonton!